Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan melin. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan, saput tangan, saput tangan, yuk kita main. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya, siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya, harus mengejar saya. Saput tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Yang manis, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, oke deh. Satu, dua, tiga, duduk lagi dong. Oke teman-teman, duduk lagi yang manis. Wah, teman-teman yang di rumah, bagaimana tadi teman-teman kita lincah ya. Itu tandanya teman-teman kita bersyukur. Mempunyai badan yang sehat. Mempunyai kelincahan dalam menari. Teman-teman di rumah juga ya, seperti teman-teman kita yang di studio ya. Semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman kita sudah menari nih. Tari apa tadi namanya, Apci? Tari saput tangan. Tari saput tangan, siapa yang ngajari tarinya? Ibu Noni, bilang dong terima kasih sama Bu Noni-nya semua sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bu Noni. Sudah mengajarkan tari saput tangan ya teman-teman. Makasih buat Bu Noni yang sudah mengajarkan teman-teman anak curia hari ini ya. Wah teman-teman semua, betapa bahagianya mama papa. Mempunyai anak-anak yang lincah ya, yang berani. Berani tampil loh teman-teman. Oke bunda akan lanjutkan. Dongeng bunda sampai di mana tadi nih? Ayo sampai di mana ya? Sampai. Sampai. Dikejar buaya. Kok dikejar buaya? Emang ada buaya tadi Asia? Enggak. Enggak ada Upi. Upi itu ngantuk. Oh jadi dikejar apa? Kejar apa ya? Kejar gurita. Upi. Oh gurita. Oke. Nah Upinya ngantuk. Jangan ngantuk Upi. Dengar lagi. Oke. Iya. Kalau Upi ngantuk nanti gurita dikira apa lagi nih? Buaya. Buaya lagi. Iya ya. Iya. Upi pasang telinganya dong. Matanya dibuka. Iya mataku sudah besar. Iya Upi matanya besar ya teman-teman ya. Wow. Upinya melotot nih melotot nih melotot nih melotot nih ya yang di kamera juga ya. Oke akan kita lanjutkan teman-teman. Nah si Bimu ikan kecil pun berlari dan sembunyi-sembunyi. Tapi si Bimu masih saja terkalahkan oleh Sugirita. Untung saja teman-teman si Bimunya bisa sembunyi. Sambil sembunyi tahu tidak teman-teman Bimunya berkata lagi. Menyebalkan menjadi ikan kecil. Aku dikejar-kejar gurita. Apalagi kalau yang mengejar aku ikan paus atau ikan hiu. Bagaimana sih kalau dikejar ikan hiu? Di mamam. Tambah di mamamnya ya. Ya tambah dimakan ya. Itu aja baru gurita ya teman-teman ya. Wah teman-teman. Lalu si Bimu kecil pun berkata lagi. Wah kalau begini aku tidak mau menjadi ikan. Aku ingin menjadi binatang yang paling hebat. Binatang yang paling kuat. Binatang yang sangat ditakuti oleh semua binatang-binatang yang ada di dunia ini. Kata si Bimu ikan kecil. Terdengar lagi suara kecil yang sayup. Baiklah kau ingin menjadi apa? Aku ingin menjadi hewan yang terkuat. Wah apa hewan yang terkuat? Ya pokoknya aku ingin menjadi hewan yang paling kuat. Yang tidak ada diberanikan oleh hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan harus takut kepadaku. Oh baiklah. Kalau begitu kau akan menjadi si Raja Hutan. Wah teman-teman. Betul saja. Ketika si Bimu kecil mendengar suara itu. Bimu pun melihat kuku-kukunya. Wah kuku-kuku tajam sekali. Aku mempunyai cakar yang tajam. Wah badanku besar. Oh akulah si Raja Hutan. Aku adalah singa yang ditakuti oleh semua hewan-hewan yang ada di dalam hutan ini. Wah si Bimu. Singa pun dengan bangganya dan sombong menyombongkan dirinya teman-teman. Akulah hewan yang paling berkuasa di hutan ini. Tak ada yang bisa melawanku. Aku adalah si Raja Hutan. Wow mengaum, mencakar dan mengibas-ngibaskan rambut yang ada di lehernya teman-teman. Dengan bangga dan beraninya dia memutari hutan tempat binatang-binatang sembunyi. Semua binatang-binatang ketakutan. Jangankan binatang, daun-daun yang ada di hutan pun bergoyang akibat auman si Raja Hutan si Bimu Singa. Bimu Singa pun semakin sombong dan menyombongkan dirinya. Kerjanya hanya menyombongkan dirinya setiap hari mengatakan bahwa ia adalah hewan yang paling kuat. Hewan yang paling hebat. Hewan yang tak ada, yang berani mendekatinya, mengganggunya. Bahkan hewan-hewan pun tak berani melihatnya. Wah auman si Raja Hutan terdengar semua di dalam hutan tersebut. Hewan-hewan ketakutan. Dan teman-teman lagi-lagi si Bimu lalai dengan kesombongannya seperti di dalam laut tadi teman-teman. Si Bimu berjalan-jalan mondah madir di hutan setiap hari. Dan betul saja teman-teman. Bimu lalai ketika itu ada dua orang pemburu yang sedang memasang perangkapnya di hutan tersebut. Ketika Bimu berjalan-jalan memamekan kesombongannya, kehebatannya, tiba-tiba si perangkap. Pemburu pun menangkap si... Mana Miknya? Menangkap siapa teman-teman? Menangkap si... Nga. Si Bimu tadi teman-teman. Wah si Bimu terperangkap teman-teman. Masuk ke dalam perangkap si pemburu. Oh tidak, tidak. Si Bimu pun berteriak teman-teman. Wah takut aku. Wah Upi takut ya? Ya dengar aja ceritanya Pik. Iya lalu? Ya bunda akan lanjutkan. Tadi kenapa Pik ditangkap apa? Ditangkap apa Pik? Ditangkap apa ya? Ditangkap apa teman-teman? Ditangkap pemburu Pik. Ah Upi ngantuk nih. Enggak aku gak ngantuk. Tapi aku bobo. Oh bobo sama aja dengan ngantuk Pik. Oke bunda akan lanjutkan teman-teman. Dan Bimu pun berteriak. Bagaimana? Teriakan minta tolongnya yuk. Semua yuk. Satu, dua, tiga. Tala. Lebih kuat lagi. Tala. Si Bimunya minta tolong teman-teman. Bimunya ketakutan tidak teman-teman. Gimana kalau ekspresi ketakutan kemetarnya? Bimunya gimana teman-teman? Gimana? Ketakutan ya? Itu kedinginan atau ketakutan? Ketakutan ya? Wah si Bimunya ketakutan teman-teman. Air matanya sudah mulai keluar. Padahal dia mengaku hewan yang paling hebat. Nah di dalam kurungan si pemburu si Bimu pun meminta tolong teman-teman. Dan pemburu pun bertepuk tangan. Coba tepuk tangannya mana teman-teman? Wah kerangkap kita kena. Wah seekor singa yang akan kita masukkan ke dalam. Kedalam apa teman-teman? Kedalam kebun binatang. Wah bukan ke dalam kebun binatang. Dia akan terkurung. Tidak bebas teman-teman. Dan di apa ya? Iya dikurung di dalam kebun binatang. Gak bisa bebas seperti di dalam hutan lagi. Ya dikurung di apa ya? Ya dikasih makan juga tapi tidak bebas. Kan yang enak itu bebas. Lama lah kalau di kebun binatang. Lah bunda lanjutkan ya. Nah teman-teman Bimu pun mendengar. Wah bagus lah perangkap kita tertangkap oleh singa yang bagus. Wah badannya besar. Singa ini akan kita bawa ke kota. Dan akan kita masukkan ke dalam kebun binatang. Wah aku akan dimasukkan ke dalam kebun binatang. Wah si Bimu menangis teman-teman. Meminta tolong teman-teman. Sekali lagi yuk minta tolongnya yuk. Tolong. Lagi dong. Tolong. Sambil nangis gimana kalau sambil nangis tolongnya? Yuk satu dua tiga. Tolong. Tolong. Iya. Dia sambil nangis teman-teman. Gak gagal lagi karena sudah terkurung teman-teman. Nah. Akhirnya si Bimu pun meminta tolong sambil teriak-teriak. Wah penghuni hutan. Tolonglah aku. Bantu aku. Aku tidak mau ditangkap. Dibawa ke kota. Aku ingin tinggal di hutan saja. Menjadi hewan yang bebas. Kata si Bimu sambil menangis teman-teman. Wah sedih tidak teman-teman? Sedih. Sedih dia. Karena dia sudah membayangkan akan dibawa ke kota teman-teman. Udah akan lanjutkan bagaimana kelanjutan Bimu setelah ditangkap oleh si pemburu teman-teman. Yuk jangan kemana-mana teman-teman. Tetap di Anak Ceria Ura!